Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Chen pun mengatakan bahwa ia datang dari kuil Udin Dan disuruh oleh gurunya untuk datang ke sini menemui ketua Nalan Namun ucapan Chen itu tidak direspon sedikit pun oleh mereka Mereka bersikeras untuk mengusir Chen dari tempat ini Nah disela-sela itulah ada sesosok wanita muda Mereka menyebutnya dengan Tuan Kesatria Artinya wanita ini sangat disegani di tempat ini Namanya Li Xin Saat itu ia marah kepada kedua penjaga ini Karena terlalu bersifat kasar terhadap anak kecil seperti Chen By the way Chen selalu disebut seorang gadis kecil Dikarenakan wajah juga penampilannya terbilang imut-imut basah Disini Li Xin mengulurkan tangannya kepada Chen Dan langsung saja dibalas Chen dengan memegang tangan gadis ini Ya tangan yang kasar menandakan gadis ini kesehariannya hanya dihiasi Dengan latihan, latihan, dan latihan Li Xin kemudian membawa Chen masuk ke dalam Sementara salah satu penjaga ini Terkesima akan kecantikan Tuan Kesatria Ya hal itu membuat salah satu penjaga memarahinya Sebab jika ketahuan oleh Tuan Kesatria Jika seseorang penjaga mengaguminya maka akan mati Ya iyalah Mana mau seorang gadis yang berjuluk mawar neraka ini Dengan mereka yang notabannya Hanyalah seorang palang pintu Ya Li Xin dikenal sebagai wanita yang paling berbakat di kuil ini coy Sebab sejak belia bakatnya sudah menunjukkan progres yang cukup mencengangkan Chen juga melihat sebuah tahta segel Yang melambangkan kemuliaan tertinggi kuil kesatria Artefak yang hanya dimiliki oleh kesatria yang memiliki tingkat segel ilahi Menurut cerita setiap tahtanya memiliki tanda peninggalan dari sang dewa agung Dan ini adalah salah satu senjata terkuat disini Hanya orang yang memiliki tingkat kesembilan lah Atau kesatria segel ilahi yang dapat memilikinya Dan juga setiap senjata diciptakan untuk membunuh para iblis Ya itulah tujuan awal para kesatria Yakni membunuh iblis Agar dapat mendamaikan peradaban manusia Dan yang paling penting Dewa menciptakan enam tahta Sampai saat ini masih tersisa tiga tahta yang masih menunggu pemiliknya Jika ada manusia yang sampai ke tingkat segel ilahi Maka akan berhak mendapatkan sisa tahta tersebut Tentunya untuk sampai ke titik tersebut Tidaklah semudah membalikan telapak tangan Nah jadi menarik Apakah Chen dapat sampai ke titik tersebut Atau kematian yang datang duluan Hmm entahlah Kemudian disini Chen menanyakan kepada Lusin Atas alasan kenapa Para penjaga tadi menyebut dengan Tuan Kesatria Ya saat ini Lusin sudah berada di tingkat ketiga Yakni Kesatria Sejati Yang memiliki 300 poin kekuatan Sejak kecil Lusin berlatih secara menyelinap Arti menyelinap Ia berpura-pura menjadi seorang laki-laki Agar bisa diterima berlatih disini coy Sebab sangat jarang seorang wanita Yang memiliki bakat seperti Lusin Akhirnya seiring waktu berjalan Lusin pun diterima dan diakui sebagai Kesatria wanita Hingga hari ini ia disini menjadi Tuan Kesatria Seperti yang saya sebutkan tadi Lusin mengira Chen adalah seorang wanita Begitupun dengan Nalan Ya dialah ketua kuil ini Yang disebutkan oleh gurunya Cheng Yu Namun Chen memperlihatkan bahwa Dia seorang lelaki tolen Singkatnya Chen langsung menyerahkan surat Dari Cheng Yu kepada Nalan Ya terlihat setelah Nalan membaca Dirinya pun seperti tak percaya Entah apa isi surat tersebut coy Sehingga membuat ketua kuil ini langsung berubah Namun Nalan berusaha untuk menyembunyikan perasaan itu Nalan pun mengatakan tentang isi surat tersebut Yani memberikan tiga tugas terhadap Chen Ya selain tugas Sepertinya masih ada rahasia di dalam surat tersebut Tugas pertama Chen akan mendapatkan ujian calon kesatria di kuil ini Lusin yang mendengar itu terkejut Kan Chen masih kecil Kenapa harus diikut sertakan dalam ujian calon kesatria ini Lusin jangan remehkan Chen dulu ya Berucaplah setelah selesai ujian nanti Terlihat ada peserta calon kesatria Sebut saja namanya kapak Tubuh yang besar menandakan dirinya kuat Di sini Agar dapat lolos ujian minimal Dapat 100 poin Tapi lihatlah Tubuh yang besar tidak menjadi tolak ukur Bahwa orang itu kuat atau tidaknya coy Kapak Dinyatakan tidak lolos Hal itu tentunya membuat dia marah Namun ada seorang penjaga tempat ini Untuk menyuruhnya berhenti Jika tidak ingin bermasalah di tempat ini Dan cobalah tahun depan Saatnya giliran Chen Di sini Chen saat berpapasan dengan kapak Eh kapak malah marah-marah Untungnya Chen tidak terpancing akan hal itu Nah ketika Chen mau memulai Lu Xin bertanya lagi kepada Nalan Kenapa menyuruh Chen untuk mengikuti ujian orang dewasa Dengan santuinya menjawab Bahwa Chen adalah utusan Cheng Yu Tentunya ia memiliki kekuatan tersendiri Dan betapa mengejutkannya Chen mendapatkan 107 poin Di usia sangat muda Bahkan memecahkan rekor kuil ini coy Ya sebelumnya tidak ada anak kecil Yang memiliki tingkat poin setingginya Bahkan Lu Xin yang bertitel Tuan Kasatria saja Mampu ia lampaui Dengan ini Chen menjadi peringkat pertama Dengan menggeser posisi Lu Xin Waktu ujian calon Kasatria Rupanya kapak ini lama-lama bikin jengkel aja coy Ia menganggap Chen melakukan kecurangan Dari segi pegelangan tangan saja Tidak ada menggambarkan kekuatan di diri Chen Kok bisa-bisanya dia lebih kuat dibandingkan kapak Kapak pun sempat marah Namun ada ketua Nalan Dengan tekniknya Tanpa menyentuh mampu membuat kapak terpontang panting Kemudian ujian Dan kedua Chen harus melawan seseorang yang berada di tingkat ketiga selama 15 menit Jika mampu bertahan Maka Chen dinyatakan lolos ujian Kebetulan sekali Lu Xin saat ini yang menjadi lawan tandingnya Sebelumnya Lu Xin khawatir Mana mungkin Chen mampu bertahan lama Menghadapi lawan yang di atas satu tingkat darinya Dengan keyakinannya Nalan langsung menyuruh Lu Xin dan Chen bertarung Alhasil pertarungan pun dimulai Ya Nalan terkejut setelah melihat kemampuan Chen mengeluarkan teknik pedang putih sejati Melihat kemampuan Chen begitu ciamik Membuat Lu Xin harus mengeluarkan teknik tusukan petir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dengan mudahnya Chen mampu menghindari setiap serangannya Bahkan Chen dapat menyerang balik Lu Xin Membuat Lu Xin harus mengeluarkan teknik J2-nya Yakni formasi Ascension Lagi-lagi hal mengejutkan terjadi Dimana serangan tersebut mampu ditangkis oleh Chen menggunakan teknik tangkisan ilahi Yaitu berkat Chen Yu yang sebelumnya memberikan latihan spiritual terhadap putranya yang bernama Chen By the way Yang dapat melakukan teknik tersebut hanya orang yang memiliki kemampuan Atau yang berada di tingkat ke-6 Tapi nyatanya Chen dapat menggunakan teknik tersebut Tentunya membuat Nalan terkesima Tersipu malu akan kemampuannya Dengan itu juga Nalan tanpa keraguan memberikan kuasi kesatria Atau lambang unik dari kuil bulan ini Artinya Chen telah lulus ujian kedua Nah untuk ujian ketiga Sepertinya Chen harus meminta bantuan Lu Xin agar dapat melewatinya Ya tugas ketiga di Serikat Petualangan Kota Bulan Kebetulan sekali Chen bertemu dengan Kapak Ya disini Kapak ingin memberikan pelajaran kepada anak kecil yang bernama Chen Bahkan dia mencemooh menyebut Chen lulus ujian menggunakan orang dalam Lu Xin sempat terpancing Sebab itu sebuah penghinaan bagi adik kecilnya ini Namun Chen mencoba menenangkan Lu Xin agar tidak terpancing Nah ketika Chen ingin memperlihatkan lencana kuasi kepada penjaga tempat ini Sebab jika ingin masuk ke dalam Petualangan Harus memperlihatkan lencana kuasi Eh malah direbut oleh bawahan Kapak Setelahnya Kapak mendapatkan benda tersebut coy Ia pun berucap sekali lagi Apakah kau tidak malu memiliki lencana ini dengan cara curang? Beberapa kali Chen meminta Kapak untuk mengembalikan lencana tersebut Tapi Kapak tak menuruti permintaan Chen Bahkan Kapak mengatakan yang membuat Chen tak bisa lagi mengontrol amarahnya Yani dengan menghina ibunya Chen Sehingga Chen menentang Kapak untuk bertarung hidup dan mati Alah hasil pertarungan pun dimulai Kecepatan Chen tak bisa dikontrol oleh sang Kapak Sehingga pertahanannya sedikit oleng Hanya dengan sekali serangan Chen dapat menghabisi si Kapak Yang memiliki kesembungan di atas rata-rata Terima kasih telah menonton! Melihat bosnya kalah Dua orang bawahannya pun mencoba untuk menyerang Chen Sehingga terjadilah Ya Lusin dengan tekniknya menghajar kedua orang ini Sehingga identitasnya sebagai mawar neraka terbongkar Mereka yang melihat itu langsung meminta maaf Untungnya Lusin masih mengampuni kedua orang ini dan mereka langsung lari terbirit-birit Selanjutnya Chen akan melakukan tugas ketiga yang diberikan nalan Yani memperlihatkan rencana Disini wanita penjaga menanyakan apa mereka berdua perlu bantuan Ya Chen rencananya meminta agar tempat ini memberinya tiga butul misi bounty Rencananya Chen dan Lusin akan masuk ke rawa bulan Dimana disana memiliki halusinasi yang cukup tinggi coy Seperti orang yang kita lihat saat ini Karena tidak dibekali kekuatan yang mampuni Akan berakhir seperti dia Untuk menghindari semacam halusinasi tersebut Mereka membutuhkan pil yang bernama Miasma Pil tersebut hanya didapati kepada Grandmaster yang bernama Lin Kebetulan sekali disini ada Lin Sepertinya Lin mengalami sedikit problem akibat mawar Ya mawar nama peliharaan atau sahabat Lusin ini coy Hal itu rupanya masih berlanjut terhadap Lusin Untungnya Chen mampu menenangkan sembari menanyakan Apakah pil Miasma masih ada? Chen rencananya akan membeli dua pil tersebut coy Grandmaster Lin yang dikenal pandai dalam hal meramau obat Ia mematuk harga sebesar tiga koin emas Tanpa ada keraguan sedikit pun Chen pun langsung membelinya Di perjalanan Chen menanyakan Apakah dia bisa juga memiliki tunggangan seperti mawar ini? Sebab ia sangat wah dengan kehebatan mawar Mantap Dengan yakinnya Lusin mengatakan Bahwa gelak Chen pasti akan memiliki tunggangan hebat Di Gunung Suci Kesetria namanya Disana terdapat banyak binatang yang dapat dipilih Melihat kemampuan Chen saat ini Sepertinya tidak sukar untuk mencari tunggangan yang bagus dan hebat nantinya Masih di kota bulan Setelah jauh perjalanan mereka akhirnya sampai di rawa bulan coy Disini terdapat dengan pemandangan yang membuat mata tak ingin berkegip Selain itu Chen juga melihat salah satu bunga blue silver grass Mereka kesini bukan tanpa tujuan Mereka mencari Zhang Lei coy Apa itu Zhang Lei? Hmm entahlah Mimin pun gak tau juga Genjot Disini menurut Lusin tempat ini dihuni oleh binatang monster Setelah beberapa langkah Lusin hampir saja terkena ilusi tempat ini Dimana Chen juga mengetahui akan hal itu Sehingga ia menyuruh Lusin untuk beristirahat sejenak Namun Lusin menghiraukannya Dan mereka meneruskan perjalanan ini Terima kasih telah menonton